Setelah lama tidak ada pembaruan, Apple merilis ipod rc terbaru. Sebelum kita mulai video, klik like dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Apple tidak melupakan pecinta iPod Touch. Pada hari Selasa, Apple merilis ipod versi terbaru setelah tidak ada pembaruan sejak 2015. Meskipun ipod tampak ketinggalan zaman bagi sebagian orang, namun dengan ukurannya yang lebih kecil dan harga yang lebih murah, membantu Apple menarik segmen pasar yang berbeda dari pelanggan yang membeli ipod premium. Ipod Touch baru mendapatkan sedikit peningkatan dari sisi perangkat keras, berjalan pada chip A10 Fusion yang sedikit lebih tua dari chip yang ditemukan di iphone terbaru. Iphone 7 pun juga berjalan pada A10, jadi usianya sekitar 3 tahun tetapi A10 lebih cepat dari chip A8 yang dijalankan versi 2015. Chip yang ditingkatkan berarti Ipod Touch dua kali lebih cepat dari sebelumnya, kata Greg Josuiak, wakil presiden pemasaran produk Apple dalam sebuah pernyataan. Dengan pembaruan itu, berarti Ipod Touch baru dapat mendukung panggilan grup FaceTime dan aplikasi Augmented Reality, Apple atau EAPL juga menggunakan peluncuran produk untuk mempromosikan pelangganan game yang akan datang, yang disebut Apple Arcade. Ipod Touch memiliki opsi penyimpanan 256GB untuk mengatasi para pelanggan yang memiliki beberapa file musik yang perlu mereka simpan dalam jumlah besar. Sejauh ini kapasitas penyimpanan terbesar yang pernah Apple letakkan di Ipod. Ipod Touch baru terlihat mirip dengan yang lama dengan tombol home fisik serta layar kecil 4 inci dan harga lebih rendah daripada kebanyakan iPhone modern. Ipod Touch baru mulai dari $199 USD untuk opsi penyimpanan 32GB dan untuk 256GB harganya dibanderol $399 USD. Produk ini hadir dalam beberapa parian warna seperti Space Gray, Putih, Emas, Biru, Pink, dan Merah dan tersedia lewat penjualan online di 27 negara mulai selasa. Oke guys, sekian berita kali ini. Semoga berita tadi bermanfaat bagi kalian ya. Last but not least, jika kalian menyukai video tadi, jangan lupa tekan tombol like-nya agar channel ini dapat berkembang dan menyediakan info dan berita terbaru sesuai yang kalian inginkan. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Thanks for watching. Bye! 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 Bye!